Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madi Sukarni Karang. Tim Nasional Sepak Bola Serebral Palsi Indonesia melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 di Olimpik Stadium Penumpen, Kamboja. Di babak final, Indonesia akan melawan Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 8-7. Bola Serebral Palsi Indonesia lolos ke babak final setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 di Olimpik Stadium Penumpen, Kamboja, Rabu 7 Juni. Di babak pertama, Tim Nasional Sepak Bola Serebral Palsi Indonesia membuka keunggulan lewat tendangan penjuru yang dilakukan oleh Yahya Muaimi dan diselesaikan dengan sempurna oleh Yusuf Suhendar. Hingga babak pertama selesai, kedudukan masih 1-0. Di babak kedua, Myanmar berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas yang dilakukan oleh Ong Nyi di dekat kotak penalti. Tak ingin kebobolan lagi, Tim Nasional Indonesia menggila dengan menyarankan bola ke gawang Myanmar 4 kali. Gol-gol tersebut diciptakan oleh Diki Hendrawan, 2 gol dari sang kapten Yahya Hernanda dan Yahya Muami. Usai pertandingan, pelatih Tim Nasional Sepak Bola CP Indonesia, Anshar, mengaku anak-anak asuhnya sedikit tegang di awal pertandingan, terutama di sektor kiri. Terlebih gelandang bertahan andalannya cedera namun tergantikan dengan kokohnya pertahanan Diki, Madianur, dan Amar. Optimisasi ya Pak Mas, memang perlu pertarungan, kita harus pertarung. Karena anak-anak saya bilang waktu latihan, uji coba, uji coba tidak pernah sekarang dengan anak-anak SSB, tapi di atasnya. Saya bilang kamu tiba-tiba pertarung, harus pertarung, mau bawa nama merah putih. Tentunya saya tidak muluk-muluk, yang penting kami siap bertanding di final, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Siapapun musuhnya, entah itu Thailand, entah itu Malaysia, kami tidak peduli. Yang penting kami harus tetap fokus untuk menatap laga final besok. Di pertandingan final perbutan medali emas esok hari, Tim Nasepak Bola CP Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 8-7. Dari Phnom Penh, Kampoja, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, Muwatata. Salam Indonesia